Oke, halo semuanya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam acara webinar kita di Yacht4Nation webinar dengan tema Menjadi Pemuda Millenial 4.0. Oke, hari ini bersama dengan saya, DC Krishna Delvia, sebagai host kita pada webinar kali ini, dan tentunya narasumber keren kita, yaitu Kak Anjas. Nah, teman-teman semuanya, apa sih tujuan dari webinar kita kali ini? Tentunya dalam webinar kali ini, secara singkatnya saja ya, karena tentunya poin-poin paling pentingnya adalah ketika Kak Anjas nanti yang menjelaskan kepada kita ya. Lalu, webinar ini tentunya bertujuan untuk teman-teman, generasi muda tentunya, yaitu generasi milenial pada zaman sekarang, yang tentunya sangat-sangat berbakat, dan menjadi sumber dari masa depan bagi seluruh negara di dunia ini, tentunya akan menjadi lebih bijak lagi dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Tentunya dalam webinar kali ini juga menjadi salah satu sarana edukasi bagi teman-teman untuk memahami pengaruh dan penggunaan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan ke poin paling penting kita, tentunya aku akan memperkenalkan terlebih dahulu nih, tentang narasumber kita kali ini. Untuk Kak Anjas, bisa on camera? Oke, kameranya udah on. Ini suaranya bisa terdengar, Mbak Desi? Oh ya, oke. Kalau buat saya, buat teman-teman juga kalau ada yang nggak terdengar, bisa langsung komen di live chat ya, supaya bisa kita koreksi sama-sama. Oke, sekarang di depan kita semuanya ada Kak Anjas. Mau saya yang perkenalkan atau Kak Anjas yang perkenalkan sendiri nih? Boleh, boleh. Dari host, boleh. Oke, tapi kalau misalnya ada sedikit salah, Kak Anjas bisa koreksi ya. Oh, boleh, boleh, Mbak. Oke, depan kita nih ada Kak Anjas yang jadi narasumber kita nih untuk membuat teman-teman tahu nih menjadi seorang generasi milenial. Milenial 4.0 untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, tentunya Kak Anjas ini punya banyak experience, pengalaman yang tentunya akan di-sharekan oleh Kak Anjas di acara webinar kita ini tentunya ya. Dan juga organisasinya saya lihat juga keren-keren semua. Kayak contohnya sebagai LKS di Sumsel, ya di Sumsel, terus juga banyak itu nih kayaknya singkatan-singkatannya nih. Jadi aku agak gugup untuk menjelaskan takut serba salah dengan singkatan-singkatannya gitu. Terus juga experience-nya tuh sebagai volunteer, juga sebagai martial art atlet. Wah, keren sekali. Terus juga atletik. Apa nih? Atletik. Tahuat? Atletik. Atletik, ya. Dan participation in rumau. Rumau. Rumau bakat. Rumau, ya. Oke. Ya, itu segudang experience atau pengalaman dari Kak Anjas, tapi tentunya bukan itu yang mau kita bahas ya. Kita nggak mau coba sebagai martial art di sini. Kita mau dengar tentang media sosial tentunya. Supaya teman-teman lebih bijak. Oke. Mungkin perkenalannya bisa lebih lengkapnya dari Kak Anjas sendiri ya. Karena kalau dari saya tuh kurang serp gitu. Jadi saya persilahkan untuk Kak Anjas. Oke. Terima kasih Mbak Desi. Sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya, lebih kurangnya seperti Mbak Desi sudah sebutkan sebelumnya. Ya, berapa track record saya di organisasi dan kegiatan kerelawanan. Seperti saya pernah bergabung di organisasi LKS untuk sumsel, yaitu latihan kepemimpinan siswa sesumsel Sumatera Selatan. Terus ada lagi saya pernah menjadi volunteer di berbagai macam kegiatan, terutama di Rumuh Bakat, Rumuh Bakat Banda Aceh. Itu kami kegiatan kami di sana, yaitu istilahnya membimbing generasi-generasi muda untuk bisa menemukan bakat mereka seperti itu. Bisa menetapkan bahwasannya bakat mereka itu kemana di situ. Terus di ranah universitas juga saya bergabung dengan organisasi-organisasi seperti himpunan mahasiswa, dan Alhamdulillah saya kemarin menjabat sebagai ketua, dan sekarang di posisi saya adalah sebagai Wakil Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiah, atau kalau misalkan di negeri itu Fakultas FKIP, keguruan. Nama saya sendiri Anjas Riyogano Falta. Untuk tempat tanggal lahir saya itu di Kota Fajar, di Aceh. Ya begitu Mbak Desi, untuk saya rasa sekilas perkenalan. Oke, tadi sekilas perkenalan dari Kak Anjas nih ya, memang luar biasa sih Kak Anjas ini sebagai narasumber kita. Oke, tadi juga saya udah jelaskan juga sedikit ya tentang webinar kita, tanpa perlu banyak berbicara lagi, mungkin aku akan memberikan kesempatan kepada Kak Anjas untuk menjelaskan nih tentang media sosial tentunya, bagaimana cara yang bijak untuk menggunakan media sosial tentunya, karena seperti yang kita tahu, kita ini generasi milenial di mana semuanya itu seba online, semuanya itu seba, wah media sosial itu benar-benar kayak, kayak apapun itu bisa di-sharekan di media sosial, bahkan mau baik, buruknya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang, sekarang bukan lagi hati-hati gunakan lidahmu, tetapi hati-hati gunakan tolmu sekarang. Karena saya persilakan untuk Kak Anjas untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Desi. Boleh untuk ditampilkan PPT yang sudah saya rancang, untuk kita sharing pada malam hari ini. Saya rasa kalau misalkan dikatakan untuk memberikan materi, mungkin belum cocok bagi saya. Saya di sini akan berbagi sharing pengalaman kepada kawan-kawan YFN sekalian semua, bagaimana pendapat saya, pandangan saya terhadap bagaimana sih kita sebagai pemuda Indonesia ini, harusnya ke depan di era revolusi industri 4.0 ini. Baiklah, boleh kepada hostnya untuk bisa ditampilkan kepada operator. Kali Mas. Oke, kita berbicara pada tema kali ini, itu tentang arah pemuda milenial 4.0. Ya, kita berbicara tentang pemuda milenial 4.0. Itu berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan pada saat ini. Sehingga dikatakan kita ini adalah generasi milenial 4.0. Nah, seperti itu. Bagaimana sih arahnya? Boleh dilanjutkan untuk selainnya? Nah, apa yang akan kita ketahui, yang harus kita ketahui dulu sebelum kita berbicara tentang arah pemuda? Itu yang pertama kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0, itu yang bagaimana sih? Ya kan? Kalau misalkan berbicara revolusi industri 4.0, pasti ada revolusi-revolusi industri sebelumnya. Apa sih yang membedakannya? Selanjutnya, apa tuh kita akan mengenal sejenak proses revolusi industri itu seperti apa? Dan apa-apa saja yang berubah. Terus selanjutnya, kita akan berbicara tentang apa sih masalah pemuda saat ini yang kita sering hadapi, yang menjadi sangat krusial pada saat ini. Terus selanjutnya, kita akan berbicara tentang peran. Peran pemuda di Indonesia itu harus seperti apa di era saat ini? Oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, kita berbicara tentang revolusi industri. Revolusi industri itu bermulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan sekarang revolusi industri 4.0. Kalau kita berbicara tentang revolusi industri 1.0, itu revolusi industri yang ditandai dengan munculnya penggunaan tenaga dari tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin, mesin uap terutama, itu untuk industri 1.0. Sekitar tahun 1700-an seperti itu. Sedangkan revolusi industri selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0, itu ditandai dengan berkembangnya industri, penggunaan yang awalnya menggunakan mesin uap, digantikan dengan teknologi listrik. Listrik dengan ban berjalan pada sistem produksi. Sehingga kualitas produksi-produksi industri itu kuantitasnya bisa semakin banyak, semakin berkembang. Bisa dilihat di layar bahwasannya, revolusi industri 2.0 itu di tahun 1840 sampai 1870. Dan selanjutnya ada revolusi industri 3.0, yaitu revolusi industri seterah 2.0, yaitu ditandai dengan mulainya berkembang robotika dan teknik informasi seperti komputer. Jadi mengelola-mengelola industri itu sudah menggunakan teknologi komputer dan robotika untuk meningkatkan kualitas produksi dan kuantitas produksi. seperti itu. Sedangkan untuk sekarang, itu kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, yang mana kita sekarang sudah di era cyber. Di era cyber, kita di mana-mana sudah menggunakan networking, kayak gitu internet, di mana-mana industri pun sekarang sudah menggunakan internet, artificial intelligence sekarang sudah sangat dipakai di dunia industri. Jadi di dalam industri-industri itu sudah memakai sistem jarak jauh seperti itu, sudah menggunakan jaringan seperti itu. Selanjutnya. Jadi apa sih, setiap perubahan revolusi industri itu ada hal-hal yang mengalami perubahan. Termasuk pada revolusi industri 4.0. Ada yang berubah, kebutuhan-kebutuhan akan berubah. Dari revolusi 3.0 sampai dengan revolusi industri 4.0 saat ini akan berubah. Ya apa yang berubah itu, yang pertama kebutuhan skill. Kebutuhan skill tentunya akan berubah. Misalkan, yang dulunya kita kebutuhan skill hanya di industri itu, hanya membutuhkan kemampuan engineer seperti itu. Engineer saja. Tapi sekarang sangat dibutuhkan engineer yang terintegrasi dengan teknik jaringan seperti itu. Terus apalagi yang berubah, itu regulasi. Regulasi-regulasi akan semakin dimaksimalkan. Dimaksimalkan seperti regulasi itu adalah aturan. Aturan pemerintah seperti itu. Dari sektor ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang, untuk mengglobalisasikan ekonomi kita, terlepas dari pengaruh buruk, dampak buruk, dan dampak positifnya, itu yang jelas ada yang perubahan yang terjadi di bidang regulasi. Terus selanjutnya pola konsumsi. Pola konsumsi yang berubah. Dulunya seperti contoh HP, handphone, itu mungkin ketika revolusi industri 3.0, handphone itu hanya kita sebagai manusia, sebagai individual, itu terletak pada kebutuhan tersier. Malahan mungkin bisa kuartener untuk handphone. Tapi sekarang di era revolusi industri yang sekarang serba jaringan, baik dari sektor pendidikan menggunakan teknologi internet, dari pendidikan, terus belanja, dan sektor-sektor lainnya, maka seperti handphone itu sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Kalau misalkan kita tidak memiliki HP, kemungkinan kita akan semakin kesulitan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Terus selanjutnya kebutuhan pola pikir. Nah, semakin kompleks ke depannya, semakin meningkatnya ilmu dan teknologi, maka kebutuhan pola pikir pun akan semakin berubah. Hal-hal apa saja yang diinginkan dari revolusi industri 4.0 ini diterapkan kepada suatu, harus ada di suatu individu ini dalam pola pikirnya seperti itu. Lanjut. Nah, kita berbicara tentang setelah muncul apa-apa saja yang berubah, setiap perubahan itu pasti akan nanti ada yang menimbulkan keuntungan dan ada yang menimbulkan permasalahan. Nah, permasalahan pemuda kita saat ini, ini yang kita berbicara tentang kita di negara kita. Ini yang pertama sekali yang nyata sekali kita lihat, itu perbandingan antara pemuda dengan lapangan kerja yang tidak seimbang. Jumlah pemuda, kita semakin bertambah, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki masa bonus demografi, yang mana masa bonus demografi itu kita kualitas sumber daya manusia kita yang pemuda-pemuda ini akan semakin meningkat, seperti itu. Nah, tetapi dengan meningkatnya sumber daya manusia, yang menjadi permasalahannya adalah sumber daya manusia kita pemuda ini apakah berkualitas atau enggak, seperti itu. Sehingga kalau misalkan sumber daya manusia kita banyak, tapi tidak berkualitas, itu malah menjadi dampak buruk bagi lapangan kerja kita. Lapangan kerja kita sudah sedikit, tapi jumlah pemuda kita semakin banyak. Tapi kalau misalkan dengan sumber daya yang melimpah, dengan sumber daya yang melimpah dan kualitas sumber daya tersebut bagus, mungkin akan banyak muncul-muncul lapangan-lapangan kerja baru. Itulah yang kita, pemerintah, apa tuh, saran dari pemerintah, program dari pemerintah untuk kita menganjurkan, untuk kita sebagai pemuda ini bisa membuat suatu industri kreatif, seperti itu. Terus, apalagi permasalahan pemuda saat ini, yaitu jiwa nasionalisme kita itu semakin tergerus. Banyak dari kita sekarang ini lebih mengedepankan sifat individualisme. Ah, masa bodohlah dengan lingkungan, yang penting saya untung, yang penting saya nggak terganggu apa-apa nih, terserah mau lingkungan saya rusak atau bagaimana. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri individualis. Padahal, kita tidak boleh menutup mata dengan keadaan lingkungan kita. Karena sebenarnya, lingkungan kita itu juga nanti bakal berdampak kepada kita, dari segi apapun itu. Karena sebenarnya juga, kita ini sebagai manusia, kita itu adalah makhluk sosial, seperti itu. Walaupun kita merasa bahwa diri kita, ah, saya itu orangnya yang individualis, mau gimana, tetapi tetap tidak bisa. Walaupun kita merasa individualis seperti itu, tetap kita ini manusia pasti makhluk sosial. Pasti kita membutuhkan orang. Kita hidup di dunia ini, apalagi di dalam negara ini juga, itu tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang, seperti itu. Terus selanjutnya, kemandirian berpikir. Nah, di kemandirian berpikir kita ini sangat kurang, seperti itu. Kebanyakan pemuda-pemuda kita saat ini lebih senang mengikuti arus. Kemana arus membawa dia mengikut saja seperti itu. Mengikuti saja. Tidak mau istilahnya berpikir untuk membentuk sesuatu, menghasilkan sesuatu. Ketika diberikan A, ya sudah. Yang dilaksanakan A. Tidak berpikir kayak mana, misalkan dengan apa itu diberikan A, misalkan seperti itu. Suatu A itu bisa berkualitas. Seperti itu. Jadi, malas berpikirlah intinya. Kita, pemuda kita saat ini, itu banyak sekali malas berpikir. Terus selanjutnya, yaitu daya literasi. Nah, daya literasi ini, ini yang sangat, sangat krusial kali terjadi di negara kita saat ini, terutama untuk pemuda. Banyak-banyak sekali di, bahkan di dunia pendidikan, karena saya orang pendidikan, seperti itu kan, kuliah di bagian pendidikan, sangat prihatin, daya literasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu, sangat rendah. Seperti itu. Kurangnya minat membaca. Mereka kebanyakan berdasarkan beberapa hasil riset, mengakak, membaca itu kayak, daya tidak begitu penting, seperti itu. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari daya literasi yang lemah ini, adalah berpengaruh juga, kita pada kemandirian berpikir. Nah, kalau misalkan kemandirian berpikir kita lemah, bagaimana kita mau berinovasi? Bagaimana kita mau berkreativitas? Kalau di dalam suatu negara itu, kita tidak banyak melakukan inovasi-inovasi, dan tidak banyak melakukan kreativitas, ya negara kita ke depannya ya begini-begini aja, gitu. Ya, nggak akan berkembang, kayak gitu. Yang membuat suatu negara, suatu bangsa itu berkembang, adalah daya berinovasi dan daya berkreativitasnya untuk mengatasi problematika-problematika yang terjadi pada era-era tersebut, seperti itu. Dan juga dengan lemahnya daya literasi ini, itu membuat kita mudah termakan poaks. Apalagi sekarang kita di era cyber, kayak gini, internet dengan kita mengakses mudah banyak, memberikan, membaca informasi banyak. Kalau misalkan dengan daya literasi kita lemah, kita nggak bisa membedakan, oh ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Jadi kita bingung untuk membedakan antara kebenaran yang mana dengan ini benar atau ini salah, kayak gitu. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Ini bisa kita lihat dari gambar yang pertama, anak SMA, yang kapan sudah kelulusan, kebanyakan ya, coret-coret baju gitu ya. Sebenarnya kalau kita tinjau nih, tinjau secara hukum, apakah mencoret-coret baju itu salah? Seperti itu. Ya, kalau misalkan kita berbicara salah atau enggak, itu enggak salah, karena itu benda hak milik mereka. Tetapi apa yang, apaku salah dari melakukan hal itu? Kemandirian berpikirnya. Karena tidak dilatih dengan kemandirian berpikir, mereka tidak bijaksana, seperti itu, dalam menyikapi kelulusan itu. Coba logikanya seperti ini. Kalau misalkan kemandirian berpikir mereka tinggi, baju itu bisa disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak yang sebenarnya pingin sekolah, tapi enggak punya baju sekolah. Dengan hal seperti itu, mereka justru bisa memberikan peluang untuk menciptakan bibit-bibit generasi bangsa. Kadangkala, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, itu berada juga di kalangan-kalangan bawah. Cuma mereka karena tidak mampu secara ekonomi, maka mereka tidak muncul. Nah, kebanyakan sering kita lihat di berita-berita, bahkan orang-orang di kalangan menengah ke bawah itu, kapan dia sekali muncul, pemikirannya luar biasa, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berpikir seperti itu, kita bisa memberikan peluang kepada mereka untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa, dengan memberikan kesempatan mereka untuk bisa sekolah. Gambar selanjutnya, ada wanita, anak-anak kecil, main HP, seperti itu. Kebanyakan dari kita, kadangkala kita menghabiskan berjam-jam, melihat media sosial, mengakses media sosial, bermain game, seperti itu. Nah, dalam satu pertanyaan lagi, apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Tidak salah apabila itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu seperti ini, ketika kita daya konsumsi kita lebih tinggi daripada daya produksi kita. Kita mengkonsumsi suatu produk seperti ini, tapi kita tidak bisa memproduksi sesuatu yang bermanfaat, itu yang bisa menjadi masalah. Seperti itu. Logikanya seperti ini, kalau misalkan kita makan, kita untuk bisa menghasilkan bahan makanan, itu kan memproduksi seperti itu. Nah, daya produksi kita lemah, tapi daya konsumsi kita tinggi. Kita makan banyak, tapi kita untuk bisa menghasilkan makanan itu sedikit, maka itu akan menimbulkan suatu masalah, ya kelaparan, seperti itu. Nah, kalau dari hal ini, apa yang ditimbulkan dari dampak seperti itu? ya pengangguran, kita hanya bisa mengkonsumsi, tapi kita tidak bisa memproduksi sesuatu. Yang memproduksi sesuatu dari media sosial, seperti sekarang kan banyak penjualan e-commerce, gamer-gamer yang menjadi istilahnya gamer-gamer profesional, dia memproduksi sesuatu, memproduksi entertainment, itu adalah daya produksinya lebih tinggi ketimbang daya konsumsinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di bawah ini adalah gambar orang-orang mencari kerja. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan dari misalkan kita, sumber daya kita tinggi, tapi nggak berkualitas, ya timbulnya apa? Pengangguran, seperti itu. Kita seringkali ini menyalahkan pemerintah, bahwasannya pemerintah tidak mengatasi pengangguran, kita menyalahi pemerintah, bahwasannya pemerintah ini tidak memfasilitasi rakyatnya untuk mengatasi kemiskinan. Padahal harusnya kita itu bisa bercermin dari diri kita sendiri, bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sebagai pemuda ini sudah melakukan sesuatu untuk mengatasi pengangguran itu sendiri? Lah, bagaimana kita mengatasi pengangguran? Ya, kita kuliahnya asal-asalan, kapan kita melakukan sesuatu, kita asal-asalan, sehingga membuat diri kita nggak berkualitas. Bagaimana pengangguran kayak gitu? Kita hanya mengharapkan pemerintah, tapi kita nggak melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Kita nggak bisa menyalahkan perusahaan itu, hanya memberikan lapangan pekerjaan sedikit, atau memberikan kuota sedikit, seperti itu, ya kan? Ya, karena perusahaan juga mencari yang terbaik untuk perusahaannya. Nggak mau perusahaan itu ya nggak bangkrut gara-gara orang yang direkurnya itu tidak kompeten kayak gitu. Nah, jadi kita memang harus mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau memang kita, misalkan, kita tidak berkualitas, ya mulai dari sekarang kita mengkualitaskan diri kita sendiri. Kita nggak selamanya harus kerja di perusahaan. Kita bisa membangun industri kreatif kita sendiri. Seperti itulah, jika kemandirian berpikir kita itu bagus. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, berbicara tentang permasalahan juga, karena saya dari dunia pendidikan. Ini hasil riset dari dunia pendidikan bahwasannya anak-anak sekolah menengah atas yang baru tamat, dari 100 orang di riset, bahwasannya 75 persen anak-anak itu tidak memiliki arah tujuan selepas tamat dari SMA. Nah, ini berpengaruh sekali sebenarnya pada arah pemuda kita. Karena apa? Kalau mereka tidak mempersiapkan arah dan tujuan untuk masa depan mereka, mereka akan mengikuti arus kemana mereka berlabuh. Seperti itu ya. Kalau misalkan masuk kuliah, kalau lolos di sini, ya lolos. Kalau enggak, ya udah enggak. Mereka nggak mempersiapkan memang, oh aku ingin melakukan ini loh di masa depan. Aku ingin mempersiapkan ini loh. Aku ingin memberikan ini loh untuk negaraku. Seperti itu. Mereka tidak mempersiapkan. Nah, ini berpengaruh untuk ke depan kita sebagai pemuda. Nah, sisanya 25 persen lagi yang memiliki arah tujuan. Nah, kalau misalkan kita memiliki arah tujuan untuk ke depan, itu kita lebih mudah. Sehingga kita lebih bersungguh-sungguh dalam untuk mewujudkannya. Seperti misalkan kita sudah memiliki pingin menjadi apa, seperti itu ya kan. Nah, kita akan fokus. Akan fokus-fokus untuk mencapai tujuan itu. Dan fokus kita enggak akan menyebar karena kita memang udah ada tujuan. Beda halnya dengan kita tidak bisa, tidak memiliki tujuan. Mencoba ini, mencoba itu. Jatuhnya apa? Mereka mencoba, tetap mencoba, tetapi mencobanya itu enggak profesional, seperti itu. Sedikit ambil sini, oh enggak cocok, pindah lagi. Oh enggak cocok, pindah lagi. Karena memang tidak memiliki fokus, seperti itu. Seorang profesional itu, dia memiliki fokus yang tinggi terhadap apa yang dilakukannya, seperti itu. Selanjut. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana sih peran yang harus kita lakukan sebagai pemuda, kita harus tahu dulu, program pemerintah di era 4.0 ini apa-apa saja. Yang paling tampak program pemerintah itu adalah yang pertama, perbaikan alur barang dan material. Nah, ini perbaikan alur barang dan material ini dari sisi produksi sektor hulu. Sisi produksi sektor hulu ini, maksudnya kita pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, itu dilakukan perbaikan oleh pemerintah mengganti era 4.0. Selanjutnya, pengoptimalkan, pengoptimalan regulasi, yaitu aturan tadi. Memberikan akses lebih mudah kita dalam bertransaksi, berdagang, baik itu di dalam negara maupun di luar negara, akses lebih mudah, seperti itu. Cuma, yang menjadi masalah, ketika regulasi ini sudah dilakukan, tapi kita nggak siap nih, kita nggak punya kualitas untuk bisa bersaing dengan orang-orang global, seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kita semakin tersingkir. Jadi, pasar kita, pasar di negara kita akan dikuasai oleh orang, seperti itu. Dan itu menimbulkan berbagai macam problematika ke depannya. Terus selanjutnya, memberdayakan UMKM, yaitu usaha menengah, kecil, itu seperti membangun platform e-commerce, seperti yang kita tahu, sering seperti Lazada, Blipi, dan lain sebagainya, Pokopedia, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mempermudah kita, mempermudah kita, para-para pedagang menengah ke bawah itu, untuk memasarkan produk, produk mereka. Mudah untuk dikenal oleh orang-orang di setiap penjuru, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan infrastruktur digital. Meningkatkan infrastruktur digital, itu kita, daya network kita, itu semakin ditingkatkan. Jadi, kecepatan komunikasi kita terhadap orang di berbagai belahan dunia, itu kita semakin mudah. Akses kita semakin mudah. Kita berhubungan dengan orang, baik dari segi pendidikan, ekonomi, itu lebih mudah. Seperti itu. Terus, selanjutnya, menarik investasi asing. Nah, investasi asing ini, itu bukan berarti, hanya mendatangkan, mendatangkan orang dari luar, untuk mengambil sumber daya. Enggak. Tetap kita ada di pemerintahan itu, tetap berbagi hasil, kayak gitu, untuk mensukseskan program-program pemerintah yang lainnya, kayak gitu. Istilahnya, investasi asing itu ya, kerjasama, seperti itu. Bukan berarti, orang luar itu menguasai, menguasai negara kita, seperti itu. Itu adalah beberapa program pemerintah di era 4.5. Selanjutnya. Nah, apa sih peran pemuda kita di era 4.0? Itu ada, yang saya konsepkan itu ada lima. Yang pertama, kita itu pemuda itu sebagai pengubah. Sebagai pengubah. Maksudnya, sebagai pengubah itu bagaimana sih? Nah, kita, pemuda ini, misalkan, hal-hal yang terasa konvensional, itu, kita apa tuh, pemuda inilah yang mengubahnya menjadi hal-hal yang kontemporer, yang lebih baik, seperti itu. Misalkan, dari segi pengetahuan, kita pemuda-pemuda inilah yang bergerak, melakukan perubahan-perubahan, yang positif, seperti itu tentunya. Yang kita harapkan adalah perubahan-perubahan positif. Nah, sebagai pelopor. Pemuda kita ini sebagai pelopor. Intinya, kita mencuri start, kita apa tuh, menjadi penggerak. pelopor yang mengawali, mengawali untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih positif. Seperti, misalkan, kita ya menjadi relawan-relawan, seperti itu. Kita menjadi pelopor untuk Indonesia, negara kita ini, menjadi lebih baik. Nah, sebagai penghasil, maksudnya sebagai penghasil itu, kita itu, pemuda ini, yang menghasilkan karya-karya inovatif, dan kreatif, yang mana, karya-karya inilah yang akan mendukung sektor-sektor, di dalam negara kita nantinya. Baik itu, sektor pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Di pendidikan nanti kita, kualitas pendidikan kita semakin baik, baik di politik kita nanti semakin baik, ekonomi kita semakin baik, dan tujuannya kita nanti kan, bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik, apa tuh di negara kita. Terus, sebagai penjaga. Nah, kita, pemuda ini, penjaga apa? Ya, penjaga seperti penjaga budaya-budaya kita, menjaga inovasi-inovasi kita, menjaga negara kita, menjaga segala macam, lingkungan, wilayah kita, itu kita adalah pemuda ini, sebagai penjaga. Terus, pewaris. Nah, kita pemuda ini, juga sebagai pewaris. orang-orang yang lebih tua, yang lebih dulu dari kita, yang sudah menjalankan program-program, tidak akan selamanya mereka menjalankan program itu. Karena pada saatnya, pasti kita pemuda ini yang akan menjalankan, atau enggak, baik itu dari segi pemerintahan, pendidikan, pada kita akan mendapatkan waktunya, waktu untuk kita yang, apa tuh, mewarisi apa yang telah dijalani oleh pendahulu kita. Nah, kalau misalkan kita enggak siap, sebagai pewaris, nanti bisa semakin merosot, semakin merosot kualitas-kualitas, dari sektor yang kita pegang tersebut. Makanya, dengan apa tuh, pemuda itu, kita harus mempersiapkan, baik apa tuh, dari segi kualitasnya, maupun sumber dayanya, seperti itu. Lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan, sebagai pemuda, yang pertama, kalau misalkan memang kita, tidak berkualitas, merasa tidak berkualitas, saat ini, maafkan, maafkan itu. Tapi, setelah kita maafkan, yuk kita bangkit, mulai kita rintis lagi dari nol, yuk kita mulai sekarang, melatih pemikiran kita, terus mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan kita, terus selanjutnya apa? Mengubah mindset. Kalau misalkan mindset kita sudah rubah, nah, selanjutnya kita adalah membantu untuk mengubah mindset. Nah, mindset kita yang pertama sekali harus dirubah. Ketika mindset kita sudah terubah, nanti kita bantu kawan-kawan kita, kita bantu orang lain, untuk mengubah mindset, menyadarkan mereka bahwasannya, pemuda itu harus sekarang, sekarang harus mulai bergerak gitu. Jangan kita cuma duduk, tidur di kasur, pulang, tidur di kasur, pergi, pulang lagi tidur di kasur. Kita harus melakukan produktivitas yang lebih baik, kayak gitu, untuk ke depannya. Selanjutnya apa? Gali potensi diri kita. Setiap orang itu pasti memiliki potensi. Tidak mungkin setiap orang itu tidak memiliki potensi. Nah, kita gali potensi kita. Sebenarnya kita ini memiliki bakat di mana sih? Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bakat kita di mana, itu yang dimaksimalkan. Dimaksimalkan terlebih dahulu. Nah, ketika itu sudah dimaksimalkan, baru kita nanti menggali potensi-potensi yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan, kalau misalkan dalam dunia pendidikan itu, kita apa tuh untuk berbicara tentang mindset, berpikir, seperti itu kan. Kita untuk di revolusi industri 4.0 ini, ada empat hal yang sangat diharapkan untuk bisa, untuk bisa kita kembangkan. yaitu kolaborasi, kolaborasi, komunikasi, kritikal thinking, dan kreativitas. Kolaborasi itu kayak mana? Kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang untuk meningkatkan sesuatu hal yang positif. Seperti-seperti kita di organisasi-organisasi, kita bisa bekerja sama. Kalaupun kita nanti bekerja, kita bisa bekerja sama, membentuk bisnis-bisnis yang cemerlang, membentuk industri kreatif, seperti itu. Membentuk startup-startup yang menarik, yang bisa menopang ekonomi negara, seperti itu. Terus selanjutnya, skill apa lagi sih, yang harus dikembangkan lagi, itu komunikasi. Komunikasi kita harus, komunikasi ini ada apa tuh, harus di asa, yang diharapkan di 4.0 ini untuk bisa di asa. Seperti itu. Skill ini sangat dibutuhkan di era industri 4.0. Sebab itu karena apa? Banyak. Karena daya literasi kita kebanyakan rendah, kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik, agar apa yang kita inginkan, ingin kita sampaikan, itu bisa mudah dimengerti oleh orang lain. Imbasnya kalau orang lain mudah mengerti, maka kita akan mudah untuk berkolaborasi, untuk bekerjasama, seperti itu. Terus selanjutnya, critical thinking. Nah, critical thinking ini, yang harus juga kita tingkatkan. Critical thinking ini, asalnya berpikir kritis. Tingkatan berpikir kita itu, harus ditingkatkan lagi. Bukan hanya sekarang ini di era 4.0 ini, bukan hanya sebatas kita cukup untuk mengetahui sesuatu, tetapi kita diharapkan, kita sudah bisa untuk menganalisis sesuatu, dan mengevaluasi sesuatu tersebut, untuk meningkatkan misalkan kualitasnya, seperti itu. Terus selanjutnya, creativity. Creativity itu adalah kreativitas. Kita diharapkan untuk pemuda ini, harus kreatif. Dalam berbagai sektor harus kreatif. Kalau misalkan kita nanti menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang kreatif. Kalau misalkan kita menjadi pendidik, jadilah pendidik yang kreatif. Kalau misalkan kita nanti menjadi orang politikus, jadilah politikus yang kreatif, yang memang nanti setiap regulasi-regulasinya, itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan, seperti itu. Jadi mungkin itulah apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda kita, arah kita sebagai pemuda, bagaimana kita harus mengkualitaskan diri, seperti itu, untuk di era industri 4.0 ini. Terima kasih. Kepada host, saya kembalikan. Iya, teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Kak Anjas. Keren ya penjelasannya. Gimana sih kita jadi orang yang bijak nih, dalam menjadi anak-anak muda generasi milenial, 4.0 terutama. Nah, tadi kan udah dengar nih penjelasan kerennya dari Kak Anjas ya. Terus juga dari tadi juga aku pantengin gitu. Kayaknya teman-teman juga pada penasaran nih, banyak banget pertanyaan di live chat YouTube nih. Karena itu, kita udah masuk, mau masuk nih dalam sesi tanya-jawab. Kak Anjas siap udah? Teman-teman, ada penasaran nih? Insya Allah siap Kak Desi. Oke. Jadi daripada teman-teman nunggu ya, nunggu lebih lama, jadi kita mulai aja ya. Pertama-tama nih, dari tempat yang lumayan jauh nih Kak, dari Maluku. Oh, jauh. Iya, jauh banget ya. Tri di Maluku. Dia nanya, bagaimana nih Kak manajemen waktu dengan baik di era digitalisasi ini? Kita berbicara tentang manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu, kita manajemen waktu seperti apa dulu? Setiap hal, kan kita mempunyai agenda masing-masing, seperti itu kan? Setiap orang nggak bakal sama, seperti itu. Yang jelasnya konsep utama dari manajemen waktu, itu adalah membuat klasifikasi. Klasifikasi yang mana prioritas, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, dengan prioritas-prioritas itulah kita mengatur, mengatur kegiatan kita, agar tidak tumpang tindih, seperti itu. Intinya, kita harus mengetahui dulu skala prioritas kegiatan kita. Ya, kalau misalkan, kita dalam berkuliah nih, dalam berkuliah, kita prioritas utama, misalkan, ada kita mendapat tugas, mendapat tugas, terus ada lagi organisasi melakukan kegiatan. Kita lihat skala prioritas. Prioritas organisasi ini lebih penting nggak ketimbang tugas ini? Maksudnya, di skala prioritas ini bukan berarti tidak dikerjakan, tapi didahulukan. Yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus ditunda. Begitu juga kalau misalkan kita di dalam ranah pekerjaan. Pekerjaan yang mana yang memiliki intensitas yang paling penting, dilakukan terlebih dahulu. Yang mana intensitasnya itu yang nggak terlalu penting, berarti dia dilakukan setelahnya. Seperti itu, Kak Desi. Suara Kak Desi di... Nggak kedengaran. Ya, mohon maaf, saya lupa, Pak Anjir ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Anja. Semoga Kak Putri senang ya, dengan jawabannya. Lalu kita lanjut ke dari tempat yang sama jauhnya nih. Dari Aceh. Dari Aceh berarti daerah saya. Iya, dari daerah saya. Oke, dari Kak Gina, dari Aceh. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca, Kak? Untuk anak-anak generasi ini. Oh, menumbuhkan minat baca. Banyak macam sih. Kalau misalkan kita berbicara bagaimana sih menumbuhkan minat baca. Nah, itulah dengan cara inovasi-inovasi yang kreatif, seperti itu kan. Kayak misalkan kita di dalam dunia pendidikan, bagaimana sih kita meningkatkan minat baca? Yaitu kita berinovasi tentang bahan-bahan bacaan, bahan-bahan bacaan yang konvensional, kita konversi menjadi bahan-bahan bacaan yang kontemporer, yang mudah dimengerti, seperti itu. Kita melihat juga dari lingkungan anak-anak tersebut. Nah, anak-anak tersebut, bagaimana sih sebenarnya daya bacanya? Mereka lebih memahami kalau misalkan dia secara visual, atau lebih mudah memahami kalau nggak secara visual. Nah, kita harus memahami seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai guru, untuk meningkatkan daya baca peserta didik, itulah dengan berinovasi-berinovasi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, seperti itu. Nggak memaksakan sistem konvensional kepada anak-anak yang kontemporer, kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana sih kita menumbuhkan minat baca, kita sendiri, kita harus adat ini dulu. Sebenarnya tujuan, tujuan kita. Kita membaca itu tujuannya untuk apa, seperti itu. Kalau misalkan bacaan kita yang nggak sesuai dengan tujuan kita, buat apa? Buang-buang waktu. Jadi, kita harus mengetahui dulu tujuan kita membaca itu untuk apa. Terus, mencari hal yang menarik dalam bacaan itu. Mencari hal yang menariknya. Dan kalau misalkan saya pribadi, kalau membaca sesuatu itu, saya akan mencari apa sih yang mau disampaikan oleh penulis ini. Jadi, karena rasa penasaran saya itu, maka minat baca saya akan tinggi, seperti itu. Begitu juga. Begitulah caranya kira-kira kalau misalkan untuk meningkatkan minat baca untuk kita, seperti itu. Begitu, Kak Desi. Terima kasih, Kak. Kemudian dari Kak Gilang, Pak Bungkas, tapi dia nggak menjelaskan dari mana dia berasal. Jadi, pastinya di daerah Indonesia, ya, teman-teman. Pertanyaannya itu agak sedikit keren juga, nih, kalimat-kalimatnya. Bagaimana, Kak Desi? Sudah milenial, mampu bersaing di revolusi industri dalam dunia cyber-physical. Wah, keren kali bahasanya. Cyber-physical. Kita berbicara tentang cyber-physical, ya. Saya mungkin karena cyber-physical itu yang seperti apa sih sebenarnya, saya juga kurang memahami ke sana, karena mungkin bukan ranah keilmuan saya, ya, Kak Desi. Tapi yang saya jelas, saya tahu bagaimana kita bisa bersaing dengan orang-orang secara global, itu jelas kita harus mengkualitaskan diri, intinya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu, itu nggak setengah-setengah, seperti itu. Beberapa hal yang saya sering temui, kayak saya diskusi dengan teman-teman yang sekolah di luar negeri, yang kerja di luar negeri. Kebanyakan orang-orang kapan di luar negeri melakukan sesuatu itu secara totalitas, kayak gitu. Nah, itu yang kebanyakan dari kita tidak miliki. Pemuda-pemuda Indonesia kebanyakan melakukan sesuatu itu nggak totalitas, seperti itu, hanya sekedar. Nah, itu yang harus kita ubah dari sekarang. Meningkatkan kualitas kita, terus melakukan sesuatu itu harus dengan totalitas dan sungguh-sungguh. Seperti itu, Kak Desi. Oke, tadi itu jawaban dari Kak Anjas ya. Semoga kakak yang tadi, Kak Pamungkas setuju dengan itu ya. Lalu kemudian kita ke Kabupaten Asahan. Sebenarnya saya kurang tahu nih kabupatennya di mana, tapi di Sumatera Utara. Dari Kak Yohana Della Vega. Dia bertanya nih, Kak, bagaimana cara memaksimalkan regulasi yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik, kreatif, dan efisien. Sebenarnya saya nggak bertanya-tanya nih, regulasinya regulasi apa? Cuman semoga kakak mengerti. Iya. Bagaimana cara kita memaksimalkan regulasi ya? Kita berbicara tentang regulasi. Ya tetap kita harus pahami dulu. Regulasi itu, regulasi itu apa? Kayak gitu, regulasi apa yang harus kita maksimalkan? Kalau kita ambil satu contoh ini. Kita ngambil regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ekonomi seperti itu kan. Sekarang ekonomi semakin mudah pengaksesannya baik itu keluar maupun ke dalam negeri. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkannya? Ya kita harus riset dengan sungguh-sungguh seperti itu. Sebelum kita melakukan sesuatu itu terhadap kebijakan, kita harus riset, riset benar-benar mengenai sebenarnya kebijakan itu mengarah ke mana, terus kebijakan itu digunakan untuk apa, sehingga nanti ketika kita menjalankan sesuatu, tidak bertabrakan dengan kebijakan yang dibentuk seperti itu. Intinya apa? Intinya kalau misalkan untuk memaksimalkan sesuatu kebijakan, kita harus memahami kebijakan itu sendiri dengan sebenar-benarnya ke mana arah kebijakan itu, Kak Esi. Semoga itu menjawab pertanyaan Kak Yohana ya, meskipun juga seperti yang tadi Kak Anjas bilang, dipastikan dulu regulasinya apa dulu. Jadi kita bisa mengerti apa yang mau kita tindakan. Lalu kemudian kita ke Kak Abdul Kahit Maulana, dia dari Tuban. bertanya nih Kak, dewasa saat ini nih, ke anak-anak muda saat ini nih, masih berada di zona nyaman, membentuk eporia yang pelan-pelan akan meruntuhkan ekonomi bangsa. Iya. Robosan apa yang cocok untuk memperbaiki hal tersebut, Kak? Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya sekarang banyak kita pemuda, ini ya terlalu eporia ya, terhadap teknologi. Jadi, daya konsumsi kita itu lebih tinggi daripada daya produksi kita. Jadi, terobosan-terobosan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalkan kita berbicara terobosan-terobosan, akan banyak, ya tergantung sektornya. Sektor mana yang apa tuh. Setiap sektor harus punya terobosan seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara nih, karena keilmuan saya di keilmuan pendidikan, kita berbicara di sektor pendidikan. terobosan dari sektor pendidikan seperti apa yang harus kita lakukan supaya pemuda kita saat ini sadar dan bangkit dari keeporiaannya. Seperti itu. yaitu kita kalau misalkan di pendidikan, kita menyadarkan, mengubah pola pikir, mengubah mindset. Kayak misalkan dari peserta didik-peserta didik, itu kita sudah melakukan kegiatan kayak misalkan penyadaran-penyadaran bahwa pendidikan itu, apa tuh adalah suatu hal yang penting, kayak gitu, untuk bisa dikembangkan. dan kita jelaskan juga bahwasannya apa-apa saja sih yang skill, yang dibutuhkan untuk mengembangkan, bisa kita survive di era 4.0, sehingga nanti pola pikir, pola pikir orang-orang itu nanti akan bisa berubah, peserta didik itu akan bisa berubah. Dan kalau misalkan terobosan apa yang kita lakukan misalkan di bidang pendidikan, terobosan yang harus kita lakukan, itu adalah harus terobosan yang meningkatkan pola pikir. Pola pikir itu yang pertama sekali yang harus kita rubah di era 4.0-nya. Bahwa kita harus sadar bahwa kita ini sebagai penunjang, sebagai pilar bangsa pemuda ini. Karena generasi-generasi tua itu nggak akan selamanya ada apa tuh akan mengelola negara kita. Karena pasti akan digantikan oleh kita. Nah, bayangkan kayak mana negara kita ke depan, kalau pilar kita ini nanti, kita yang sebagai pilar ini nggak berkualitas, dan sudah diharuskan untuk mengelola sesuatu. Nah, itu kan berbahaya. Makanya terobosan, kalau berbicara tentang terobosan, di dalam runa, di ranak pendidikan adalah terobosan-terobosan yang bisa meningkatkan kualitas berpikir. berpikir orang itu. Jadi, sehingga imbasnya ke depan, kalau misalkan dari anak-anak, anak-anak sekolah itu pemikirannya udah terbentuk, insya Allah ke depannya sektor-sektor yang dimanapun akan melahirkan inovasi-inovasi dan kreativitas yang berlian. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Anjas untuk jawabannya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf juga nih buat teman-teman yang di live YouTube ya. Saya ngeliat nih antusias banget nih bertanyaannya, tapi waktu kita tuh terbatas banget teman-teman. Jadi, aku minta maaf sangat. Jadi, dari sekian banyak pertanyaan. Di sini saya akan memilih beberapa pertanyaan saja yang akan saya cantuk jadi satu untuk menjadi apa ya, penutup tapi nggak bener-bener penutup bagi kita ya. Tentunya untuk menggali lebih banyak ilmu. Tapi, ini akan saya ambil dari dua teman kita yaitu Kak Andri Tenri Bali dari Sulawesi Selatan dan juga Kak Berta Wina dari Lampung. Yaitu dari Kak Andri sendiri dia bertanya bagaimana peran mahasiswa generasi milenial dalam era revolusi industri 4.0 sekarang dan dari Kak Berta itu hampir mirip cuman bedanya dia bertanya tentang anak-anak balita kak. Usian 45 tahun yang kebanyakan sudah milenial atau seperti yang kita tahu mereka sudah pada megang HP sudah pada megang tab dari dampak negatif dan negatifnya dan mengambil efek positifnya itu gimana seperti itu. Kita berbicara tentang tadi yang pertamanya dari ini ya berbicara tentang peran mahasiswa ya Kak Desia. Iya. Kita sebagai peran mahasiswa kita harus menjadi seperti apa sih? Kita apa tuh mahasiswa ini kan kita termasuk pemuda dong kita dituntun untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang brilian untuk kemajuan bangsa itu peran sebenarnya apa tuh dari mahasiswa melahirkan karena kita pemikiran pemikiran kita ini masih segar kayak gitu kalau kita berperan sebagai mahasiswa terus seperti itu juga kita mahasiswa ini yang di kalangan akademisi ini itu sebagai pengontrol juga seperti kebijakan kebijakan pemerintah itu kita turut andil dalam mengontrol kebijakan apakah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak bermanfaat untuk rakyat kalau misalkan tidak tidak bermanfaat untuk rakyat itu kita sebagai mahasiswa harus bisa menyampaikan aspirasi itu dalam tanda kutip tidak anarkis seperti itu ya kita tetap memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk kemajuan bangsa seperti itu intinya kita sebagai mahasiswa itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang apa itu yang positif kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak yang baik untuk negara kita seperti itu kalau misalkan berbicara tentang anak balita apakah dengan diberikan gadget itu memiliki dampak buruk memiliki dampak baik itu apa itu tetap ada dampak buruknya ada dampak baiknya ada ya dampak buruknya apabila orang tua tidak bisa mengontrol mengontrol anaknya diberikan gadget mereka tidak akan tidak akan bijak menggunakannya bisa disalahgunakan ya kayak mengakses situs-situs yang tidak apa itu yang sebenarnya tidak diharuskan untuk anak seumuran itu kalau misalkan itu dikontrol oleh orang tuanya sebenarnya penggunaan teknologi itu bisa membuat anak itu melatih kemandirian berpikir anak jadi anak itu semakin cepat tahu tentang perkembangan teknologi maka dia akan lebih siap untuk untuk ber berkontribusi di era-era teknologi sekarang ini jadi istilahnya itu anak-anak itu bakal gak gaptek kayak gitu nanti tapi yang berbahayanya ketika orang tua tidak bisa mengontrol tidak bisa mengontrol jadi teknologi itu bisa disalahgunakan seperti itu itu sebenarnya dampak buruknya seperti itu Kak Desi oke itu tadi jawaban dari Kak Anja semoga memuaskan teman-temannya tentunya memuaskan rasa penasaran teman-teman dan benar-benar sekali lagi minta maaf karena waktu kita memang sangat terbatas tapi mungkin nanti ada secara personal dari Kak Anja di akhir nanti untuk melihat Instagramnya kalau punya Instagramnya saya tahu masih ada teman-teman yang penasaran tentang menjadi generasi milenial 4.0 seperti itu tentunya sangat berarti sekali webinar kita kali ini semua gambaran-gambaran dari Kak Anjas bagaimana Kak Anjas menjelaskan kepada kita tentang bagaimana jadi seseorang yang bijak di generasi 4.0 ini dan juga ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga membuat kita lebih banyak mengetahuan lagi tentang bagaimana sih menyikapi menyikapi revolusi yang ada tentunya tentunya tadi ada sedikit teman-teman juga yang menyenggol-nyenggol tentang Kak saya dengar kabar tentang revolusi industri 5.0 tadi ada loh yang bertanya seperti itu iya memang sekarang kita sebentar lagi akan istilahnya akan diancang-ancang sudah mau masuk ke revolusi industri 5.0 yang mana sekarang negara Jepang yang telah mengadopsi sistem revolusi 5.0 tapi kalau misalkan secara secara umumnya kita Indonesia masih berada di revolusi 4.0 sekarang karena itu ada tadi sedikit teman-teman menyinggung-nyinggung tentang itu tapi kenapa tidak saya jadikan pertanyaan utama karena memang tema kita itu tentang 4.0 jadi jangan langsung loncat ke 5.0 sabar-sabar dulu kita hadapi dulu digitalisasi 4.0 dulu seperti itu dan juga tadi juga banyak banget materi-materi yang dari Kak Anjas yang benar-benar menarik menarik banget bagaimana untuk menarik potensi diri dari anak-anak milenial sekarang yang seperti carilah potensi dirimu jangan cuman baring tidur baring tidur seperti yang kita tahu WFA itu enak banget untuk tidur sebenarnya enak banget saya ngaku saja ya istilahnya kita harus keluar dari zona nyaman pemuda-pemuda sekarang iya benar karena itu benar-benar wah pokoknya webinar malam minggu ini karena pada enggak bisa keluar mungkin ada yang enggak bisa keluar sama pacarnya atau sama keluarganya karena tetap patuhi protokol kita tentang COVID-19 teman-teman jadi jangan rame-rame lah nongkrong di kafe muntang-muntang malam minggu gitu kan gitu jadi ya sekali lagi terima kasih untuk Kak Anjas atas materinya yang luar biasa dan buat teman-teman juga yang sekarang udah mantengin live Youtubenya YFN Yacht4Nation sekarang juga terima kasih atas kesempatan dan waktunya juga bagi teman-teman sekarang untuk sebelum kita menutup benar-benar menutup webinar kita aku mau tanya sama Kak Anjas aja nih apa pesan buat teman-teman milenial tentunya dalam menghadapi industri 4.0 pesan dari saya itulah satu Kak yuk sekarang kita bangkit gali potensi diri itu sebenarnya kita terlalu lama ini tertidur sehingga kita dapat gelar negara kita ini adalah negara macan tidur macan yang sedang tertidur nah makanya dari itu ayolah macan-macan kita bangun kita bangkitkan kualitas potensi pemuda kita kita memiliki potensi cuman kita belum sadar aja akan potensi itu ayo bangkit oke terima kasih Kak Anjas untuk pesannya ini jangan lupa ya teman-teman close youtube jangan langsung lupa nih malah langsung tidur jangan-jangan jangan gitu ya ingat keluar dari zona nyaman berjuang dan tentunya bangkit lagi jangan biarkan negara kita selalu dibilang macan Asia yang tertidur ya teman-teman nah oke terima kasih Kak Anjas terima kasih teman-teman terima kasih untuk semua yang berkontribusi pada malam hari ini dan untuk teman-teman yang dari tadi bertanya nih bagi kita Kak link link absen Kak link absen bisa dilihat baik-baik terus juga di live chat juga udah di sharekan oleh kakak-kakak yang di Yacht Four Nation bisa di klik aja link absennya jadi terima kasih semuanya untuk malam hari ini saya saya sebagai host Desi sebagai host juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya dan Kak Anjas sampai jumpa kembali di lain waktu kita terima kasih teman-teman semuanya terima kasih Mbak Desi selamat menikmati